Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini, gue mau membahas tentang Landorus Oke, jadi untuk yang gak tau Landorus itu apa Landorus itu Pokemon ini S yang bisa didapetin dari si Legendary Cell ini Atau bisa dibilang Bitwarnia yang disini ya Ini kalau kalian liat namanya si Landorus Terus disini Untuk situasi di server gue Udah hari kedua Masih belum ada perkembangan ya Tapi tetap gak boleh lengah dulu Ini biarpun kelihatan server gue sepi Tapi suultannya banyak cuy Jadi gue juga merekomendasikan untuk kalian Yang maksudnya Pengen ikut Bitwarnia liat sampai bener-bener 15 menit terakhir Soalnya gak peduli mau di hari kedua Ataupun hari ketiga kalian ranking 1 ke ranking 2 Kalau 15 menit terakhir kalian kalah Ya kalian kalah gitu Kalian gak dapet Pokemonnya Terus juga ini yang baru awal main game ini Ini kalian gak usah mau ikut-ikut Bitwarnia Kan seperti yang gue bilang di hari pertama Tapi kalian boleh untuk ngambil si Landorus ini Karena gue tadi udah cukup ngeliat skillnya Dan menurut gue skill setnya ini lumayan lengkap Bisa nyerang dan bertahan juga Jadi caranya dapetin si Landorus ini gimana Kalian cukup nge-gacha Ini yang 10 kali ini sampai 6 kali 600 x 680 ya Anggap aja 700 x 6 700 x 6 itu berapa? 4200 ya 4200 itu kan kalian mempunyai Ini shardnya 3 Terus 5 Terus 5 Terus disini 7 Total 20 Terus disini kalian nanti di Akhir event kalian bisa dapet 30 Kalian udah bisa langsung dapetin Pokemonnya si Landorus Jadi tujuan kalian ikut Bitwarnia Bukan dapetin X plusnya Tapi cukup dapetin Snya aja Dan menurut gue Landorus ini lebih bagus Dibanding kalian harus nge-gacha di Yang ini Chosen Draw ataupun Diamond Draw ini Soalnya kan ini dapetnya random Sedangkan kalau yang Landorus itu kan Pasti dapetnya Pokemon yang Landorus itu Dan gue juga udah ngecek Landorus itu bagus Jadi daripada dapetin random Mending kalian langsung nge-gacha si Landorus aja Nah bagusnya si Landorus itu apa? Kita disini langsung bahas Oke kita scroll dulu ke bawah Mana dia? Oh ini dia Landorus Dia ini adalah Bisa dibilang harusnya dia anggota terakhir Dari yang ini Tornadus Tundurus Terus yang ini terakhir dia Landorus Untuk kalian ngeliat skill ya Skill dia ngomong-ngomong Tipenya Ground sama Flying ya disini Untuk skillnya Damage sama Meningkatkan Damage Dan Damage Reduction Kan seperti tadi gue bilang Dia untuk menyerang dan pertahanannya ini Seimbang Jadi oke banget untuk yang pemula Skill keduanya Dia bisa kasih lawan namanya Quicksand Dan dia sendiri ngasih untuk dia namanya Quicksand Barrier Quicksand ini dia ada sampai 5 layer Mengurangi 15 hit rate Jadi kalau misalnya mengurangi hit rate Nanti serangan musuh ada kemungkinan bisa kalian nge-dodge Terus Dia juga ada chance untuk nge-stune 10% nih Untuk chance stun Ini menurut gue lumayan tinggi Dan efek Quicksand ini Ketika musuh menyerang Musuh yang tadi ada Quicksand itu Nyerang ke kita Kita kan tadi punya Quicksand Barrier itu Dia Damage nya gak bakal ngelebihi 25% match HP Jadi kalau misalnya kayak Skizor gitu Gak mungkin Di one hit tuh gak bisa Kalau misalnya lagi kena Quicksand Tapi kan ini cuma Ke satu musuh doang Dan dia di depan Yang ibaratnya Time yang Damage nya gak sakit Ini emang skill 2 nya masih kurang Tapi Kalau dikomboin sama yang ultimate nya Ini kan lead ultimate nya Dia ngasih Quicksand ke semua musuh Kalau dikomboin yang sama dengan Skill 2 nya ini Yang Quicksand Barrier Dia tuh bisa jadi Lumayan tahan juga ya Karena kan musuh tuh gak bisa Apa namanya Gak bisa mengurangi lebih dari 25% HP nya Terus Dan target tuh gak bisa di heal selama 2 round Jadi kalau misalnya kalian yang Main meta-meta heal sih Menurut gue udah susah banget deh Dengan kena si Quicksand ini Terus Pasifnya juga Pasifnya disini Dia bukan cuma Ngasih pasif ke dirinya sendiri Tapi dia ada Tambahan untuk Dipakai bersama temen-temennya Jadi kalau misalnya dia Dia tersingkannya lihat Ketika Landorus Dudurus Sama Tornado Jadi itu temen-temennya Yang tadi yang ini Satu, dua, tiga Mereka ada di satu tim yang sama Itu dia Masing-masing akan ngasih buff Dapet attack-attack Sama dapet speed disini Cuma Untuk pemain baru kan dia Maksudnya udah Kelewatan ya Even ini berarti harus Nungguin yang ini Tapi Landorusnya sendiri Tanpa pasif yang atasnya sendiri Menurut gue tetap oke Lihat gue disini aja Juga masih belum punya Yang tiga Pokemon ini Jadi untuk yang pemain baru Kalau misalnya mau ambil Ya gak usah pesimis Landorusnya sendiri Sudah bagus gitu loh Landorusnya sendiri Dan tadi dia punya Quicksand 60% chance Yang tadi Quicksandnya sendiri Dia bisa nge-move Dan ada 60% true damage True damage ini Jadi mau Defense kalian setinggi apapun Mau sampai 10 ribu Kayak 10 juta Kayak juga berapa Juga tetap bakal Kena langsung ke HP Karena ini true damage True damage itu Cuma bisa ditahan ya Dengan tambah-tambahin HP doang sih Terus Ini yang tadi Di-inflik Quicksand Ke musuh selama 2 ronde Sebelum ronde berakhir Dan kontrol semua Quicksand yang ada di enemies Dan dia bisa Yang tadi Nge-dealing true damage Ke sebanyak 80% Dia physical attack Kalau misalnya udah bintang 8 Dia makin lebih tanky lagi Karena dia bisa nge-restore Dia bisa nge-heal lagi Untuk dinari sini 50% Setelah Menyerang musuh Dengan Quicksand Kalau misalnya Di-comboin sama yang tadi Si Ultimate Ultimate-nya kan Dia semua musuh kan Kena Quicksand Jadi Setiap kali dia nyerang Dia juga bakal Kena Bangsunya bisa nge-heal juga Jadi ya Seperti yang gue bilang Ini si Landorus ini Dia Menurut gue Untuk awal main game Dia lumayan Ini ya Lumayan Balance Baik untuk serangan Dan pertahanannya Oke Dia juga bisa nge-support Tim kalian juga Dengan Ngurangin hit rate Terus Dia juga bisa ngasih Damage yang Ke musuh-musuh tebel Juga gak begitu masalah Karena dia punya true damage Dan Kalau misalnya kalian Pakai 3 ini tadi Dia bakal lebih GG lagi Tapi Itu gak menutup kemungkinan Si Landorusnya sendiri Itu yang udah GG Jadi ya Daripada kalian harus Nge-gacha Yang random-random Yang kayak Si mana Nge-gacha random Si ini Dapet nanti Aparos lah Atau apalah Yang kurang-kurang bagus Yang kalian gak pengen Nanti kalian Kepengen langsung Gacha lagi Gacha lagi Mending kalian Langsung Dapetin Satu Pokemon Yang udah pasti Udah bagus Gitu loh Dari Semua skillnya Tapi kalau misalnya Kalian mau sekalian Dapetin Si Landorus Sama si Ziggard Gue saranin Kalian masih tunggu Sampai besok Soalnya Ya Ini Bituar ini Bisa dibilang Ajang Banyak-banyakan Siapa yang Bisa bayar Lebih banyak Tapi juga Bit kan Siapa yang lebih tinggi Dia menang Untuk yang pemain baru Ya mungkin kalian bisa Ngecek dulu Di servernya masing-masing Ya Jadi kayaknya Sekian aja Untuk info Membahas Video Membahas Landorus kali ini Bagi kalian yang suka Saat videonya Silahkan klik Like Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!